Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman selamat datang di channel tentang Android 123 pada video kali ini saya akan mengasih tutorial atau tips buat teman-teman cara pasang TWRP di smartphone Redmi Note 3 Pro ya 3 Pro Kenjo Oke disini kita tidak memerlukan unlock board loader dan disini kita tidak membutuhkan banyak file juga teman-teman Oke disini cara saya memasang TWRP yaitu dengan menggunakan test point ya test point EDL mod nya Oke langsung saja masuk ke PC ya Oke di bagian sini saya sudah menyiapkan dua buah file yaitu Mi flash tool dengan TWRP ya Nah kalian download di deskripsi saya Oke selanjutnya kita ekstrak saja Mi flash tool dan TWRP nya kita ekstrak juga inilah dua buah file ini Oke yang selanjutnya kita buka Mi flash tool nya teman-teman seperti ini oke tampilannya akan seperti ini teman-teman ya Nah di bagian sini kita klik select dan kita cari file file tvrp yang sudah kita ekstraknya di folder image kita klik seperti ini dan kita klik lagi Oke oke ada notif seperti ini kita klik Oke dan ada disini clean all kita cek kita klik Oke dan kita masuk lagi ke bagian ponsel teman-teman karena disini kita menggunakan cara test point ya EDL mod nah selanjutnya saya akan mencoba menjemper titik dari test point nya Oke untuk test point nya silahkan terhubung teman-teman ini sudah terhubung teman-teman ini sudah berada di teman-teman yang dilihat di samping video ya oke sudah ya untuk test point nya oke selanjutnya saya akan coba hubungkan langsung titiknya menggunakan pinset kita hubungkan ke PC Oke sudah terhubung teman-teman ini sudah berada di mode EDL ya baik selanjutnya kita refresh nah sudah ada sudah terbaca ya drivernya Oh di sini baik buat teman-teman yang belum install drivernya install terlebih dahulu ya teman-teman biar drivernya terbaca seperti ini jadi smartphone kita dalam kondisi mode EDL itu terbacanya seperti ini ya Qualcomm USB key loader CD loader 9008 teman-teman Oke selanjutnya kita tinggal klik flash ya teman-temannya kita tunggu sampai selesai baik sudah selesai cepat sekali Oke di bagian PC kita sudah beres selanjutnya sebelumnya kita masuk ke lagi ke ponsel kita cabut USB nya dan sebelum kita masuk ke menu kita lepas dulu baterai nya kita hubungkan kembali dan kita masuk ke TWRT biasa volume atas sama tombol power ya kita tekan secara bersamaan oke kita tunggu sampai masuk ke TWRP ya teman-teman oke sudah masuk ya seperti ini oke nah di bagian sini kita dihadapkan dengan bahasa Cina selanjutnya kita tekan ini ya terus ada bola dunia disini nah selanjutnya kita pilih bahasa terserahkan kalian mau Inggris mau Perancis terserah oke oke nah sudah seperti ini berarti kita sudah selesai menginstal custom recovery atau TWRP teman-teman bisa teman-teman nah disini sekalian ya saya ingin mencoba menginstal magis ya nah disini sudah saya siapkan filenya sudah saya taruh di smartphone dan saya akan mencoba apakah bisa di install oke oke ternyata tidak bisa ya teman-teman ya error oke 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 saya install magis ya kita tunggu sampai selesai apakah bisa oh jadi yang pertama saya install magis yang versi 20 24 jadi hasilnya gagal dan selanjutnya saya mencoba untuk versi yang 19, berapa itu entah satu entah dua tapi kita lihat hasilnya teman-teman ya kita tunggu sampai selesai oke sobat sudah selesai installnya selanjutnya kita wipe cace atau dalpik ya selanjutnya kita reboot kita tunggu apakah dia bisa masuk ke menu atau boardlock setelah saya pasang install magisnya oke kita tunggu sampai masuk ke menu kalau masuk kalau enggak ya buat lo pertin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik sobat sampai disini terima kasih kita sudah berhasil masuk ke menu dan kita tidak berhasil ini boardlog kita sudah berhasil menginstall custom recovery kita tadi install magisk dan hasilnya tidak ada teman-teman ya oke berarti kita tidak bisa menginstall magisk di badme 3 ini mungkin ada ini ya ada filenya yang support dengan badme note 3 pro ini oke disini kita sudah berhasil menginstall custom recovery atau TWRP ya teman-teman Oke selanjutnya buat teman-teman yang ingin mencoba cara ini silahkan download belinya di deskripsi saya dan untuk custom ROM nanti kita update di video selanjutnya teman-teman ya Oke semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah berkunjung ke channel ini dan untuk yang baru berkunjung ke channel ini silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya teman-teman ya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lainnya teman-teman Oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi